Intro Halo semuanya, kembali lagi di channel ZekiPakosan 32 Oke, jadi seperti yang kita tau kalau Secret Neighbor adalah game horror movie player Yang tidak terlalu memikirkan jalan cerita Tetapi ternyata Tani Build diam-diam menyelipkan ending dari Secret Neighbor ini Yang sebenarnya kita juga sudah pernah melihatnya Penasaran? Tapi sebelum lanjut bagi kalian yang belum rebahan Rebaan aja dulu Abis silahkan subscribe channel ini Untuk mengetahui misteri yang berlanjut mengenai game Hello Neighbor 2 Hello Neighbor dan Secret Neighbor So, langsung aja check it out Oke, sebelum mencetup membahas ending dari Secret Neighbor yang ternyata ada Perlu diketahui dulu kalau informasi ini berasal dari dalam game dan wiki Hello Neighbor Ada apa menapa di video kali ini bersifat asumsi dan hipotesis saja? Oke, kita akan langsung aja bahas sekarang Oke, jadi seperti yang kita tau kalau Secret Neighbor memiliki banyak event atau misi sampingan yang selalu ada hubungannya dengan jalan cerita utama Hello Neighbor Walau memang kebanyakan orang bermain Secret Neighbor itu hanya untuk seru-seruan atau sekedar main saja Tapi di samping itu semua, ternyata Secret Neighbor memiliki ending resmi yang langsung dikeluarkan dari Tiny Build Sekaligus menjelaskan apa maksud dari Rocket Science Event Loh, emang ada hubungannya ya bang? Iya, ada Sebenarnya ada banyak sekali event seperti Mike Event, Reels Event, dan lain-lain Tetapi tidak ada hubungannya dengan ending Secret Neighbor Hanya Rocket Event saja yang memiliki keterkaitan langsung dengan ending Maka dari itu, kali ini kita akan langsung saja membahas ending yang ada di dalam game Secret Neighbor Sebelumnya kalian harus tau dulu kalau informasi ini didapat dari web wiki Fandom Oke, jadi jika kalian bermain di map ketiga Secret Neighbor Kalian akan menemukan sebuah rumah yang sangat besar dan luas Kita juga tau kalau ini adalah map yang dimana Rocket Event akan berlangsung Tetapi sebelumnya, para player harus mempersiapkan bahan-bahan dan item untuk menyalakan Rocket yang ada di atap dari rumah si Om di map ketiga ini Singkat saja, kalian butuh item seperti kertas koordinat, kunci roket, dan item-item random untuk dimasukkan ke dalam blueprint Rocket Jikalau sudah selesai semua persiapan dari Rocket Event The Knight baru bisa menyalakan di ruang si Om untuk mendapatkan roketnya Dan hanya satu orang yang boleh menaiki roket ini Jika player yang tidak menaiki roket, maka akan melihat roket yang terbang keluar angkasa Lalu akan muncul screen hitam tanda tanya, dan kembali lagi ke lobby Tetapi bagi yang menaiki roket, dia masih bisa menjadikan permainan secara terus-menerus sampai dengan adanya sebuah scene Yang memperlihatkan dia terbangun dari tidur setelah player bermimpi dimakan oleh bulan yang mukanya beruntuk dengan Om Peterson Kalian bisa melihat sedikit cuplikan ya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!